Dan kita beralih ke berita selanjutnya, karya-karya Hanung Bramantio dalam mengemas sebuah tayangan film memang tidak perlu diragukan lagi, good people. Namun apa jadinya bila kini Hanung diuji untuk menjadi seorang sutradara film animasi? Sutradara terkenal, Hanung Bramantio akan kembali menyutradarai sebuah proyek film yang berjudul Gundala Putra Petir. Film yang mengangkat kisah superhero Indonesia itu dikemas secara berbeda dengan sentuhan konsep animasi yang semakin membuat suami Zazkia Adiam Meka tersebut merasa tertantang. Saya memang mengidam-idamkan untuk bisa menyutradarai film Gundala gitu kan, karena Gundala adalah, buat saya adalah Gundala adalah superhero saya dan superhero yang pantas untuk kita banggakan sebagai superhero Indonesia. Kenapa? Karena Gundala itu sendiri itu sangat lokal. Gundala itu mengambil, kalau dari mengenur pengakuannya Pak Asmi, Gundala itu adalah petir. Gundolo, berarti dari Gundolo. Kebetulan Pak Asmi memang orang Jawa, jadi dia sangat terinspirasi sekali dengan Kia Gengselo yang punya kesaktian dia bisa menangkap petir. Ya kan? Jadi ketika ada seorang Jawa mendengar kata, mendengar kepetir, duer gitu, selalu teriakannya gandrik putrani Kia Gengselo. Itu artinya bahwa ia minta pelindungannya kepada Kia Gengselo gitu kan, karena Kia Gengselo dianggap sebagai seorang yang bisa menangkap petir. Menangkap petir dan kemudian dimasukkan ke dalam botol dan kemudian menjadi batu dan batu itu menjadi keris. Keris pusaka. Itu sebuah legenda yang diadopsi Pak Asmi untuk menjadi sosok Gundala. Buat saya itu sangat, buat saya itu sangat brilian, sangat cenderas Pak Asmi menangkap itu, sampai kemudian dia memanifestasikannya ke dalam sebuah kostum, sampai kostumnya itu hitam-hitam. Kemudian ada cuping kayak, aduh Pak, tadi Pak Asmi bilang apa-apa namanya ini, ada cuping, apa-apa namanya, cuping wayang begitu kan. Itu memang ciri khas buat saya, bohong, film superhero tidak ada animasi itu bohong. Cama sekarang itu, udah, yang namanya film itu, baik itu film drama sekalipun itu selalu ada CGI, komputer grafik animasi gitu kan. Nah, apalagi di film seperti kelas superhero seperti ini, itu hampir 60-70 persen itu isinya pasti itu komputer grafik semuanya. Buat saya itu adalah tantangan, karena itu makanya saya bilang bahwa mungkin banyak animator di Indonesia, mungkin banyak perusahaan-perusahaan animasi di Indonesia, tetapi animator-direktor itu sangat sedikit. Karena itu makanya saya membutuhkan seorang animator-direktor. Animator-direktor itu seperti saya, sutradara, tetapi bagian animasi. Ketika saya bilang, saya kepengen adikannya yang seperti ada di ini, misalnya, saya kepengen Jakarta rusak, Jakarta dibom, Jakarta anjur, saya piken semanggi itu terpecah-pecah menjadi berkeping-keping. Gimana caranya ya, gitu kan, saya akan bertanya kepada animator-direktor, dia akan menerjemahkan menjadi visual. Dia akan menonton saya bagaimana caranya membuat syuting yang proper untuk merealisasikan. Saat ini kita lagi pitching mencari animator-direktor, pertama dari Indonesia memang. Kalau di Indonesia nggak ada, yang paling dekat adalah Korea. Korea, Cina, India, gitu kan. Ya kalau memang nggak ada, yaudah kita ke Amerika sekali ya. Demi menghasilkan film yang berkualitas, pria kelahiran Yogyakarta tersebut tidak ingin terburu-buru dalam mencari nama pemain yang akan membintangi film terbarunya. Pemainnya belum, kita masih, nggak, nggak, nggak ada, nggak ada, belum ada bayangan pemainnya. Pemainnya kita masih fokus pada skenario, skenario kita masih harus dikembangkan lagi. Buat saya film itu adalah skenario ya, bukan pemain. Pemain bisa siapa aja. Atau kita juga tidak tahu, apa namanya, Tobey Maguire. Siapa sih Tobey Maguire, kita juga nggak tahu. Tapi film Spider-Man itu bagus, gitu kan. Jadi itulah yang membuat penonton jadi menonton film itu, gitu kan. Saya pikir pemain itu nomor sekian, tapi yang penting adalah skenario dulu. Ya, pemain katanya nomor sekian dong. Tapi nomor telepon saya tahu kan Mas Anugan nanti kalau butuh pemain. Tapi ini, ini penggemar ya Gundala Putra Petir nih, pasti nungguin banget nih kalau bikin filmnya kayak gimana. Karena ini sedikit flashback nih buat para good people, Gundala Putra Petir ini awalnya adalah sebuah komik. Jadi dulu itu dibuat di tahun 1969 oleh seseorang bernama Hasmi. Dia adalah komikus, gitu. Jadi dia memang betul-betul membuat komik dan komik itu betul-betul semua pada baca. Aku pun pernah baca sih. Pernah baca ya? Pernah baca. Gundala Putra Petir. Dan kalau mau ngomong soal film, sebetulnya sudah pernah dibuat filmnya loh, Deva. Tahun 1981, gitu. Dan ini benar-benar film yang diperankan oleh para pemain juga, gitu. Waktu itu kalau nggak salah yang jadi adalah Teddy Purba. Oke, Teddy Purba. Iya, gitu. Nah, sekarang mau dibikin lagi kan. Ini jadi bisa dikatakan ini merupakan remake atau mungkin versi terbaru, ya? Versi terbaru kayaknya, bukan remake. Luar biasa. Wow, Gundala Putra Petir. Tapi kalau kita bicara soal film superhero Indonesia, ini bukan kali pertama. Karena kemarin juga beberapa, waktu yang lalu sempat diproduksi salah satu film Indonesia juga, superhero juga. Dengan menggunakan teknologi CGI yang lumayan sanggih. Itu judulnya Garuda Superhero Indonesia. Jadi Garuda. Garuda. Jadi memang mengangkat superhero-superhero Indonesia nih. Karena kalau kita bicara soal tokoh-tokoh superhero Indonesia, gitu ya. Banyak loh. Pahlawan-pahlawan zaman dulu sebenarnya. Sebenarnya kan Indonesia hampir dikatakan sedikit. Karena kalau kita mengadopsi pahlawan-pahlawan dari Bagawat Gita, gitu kan. Dari pewayangan sebenarnya basically dari India, gitu. Jadi salah satunya Garuda ini memang real Indonesia. Jadi senang banget diangkat ke sebuah film, ya. Wah, keren banget. Kita tunggu jadinya aja nih, masih skenario pengharapan. Menurut data sih, katanya 2000, kalau bisa, Hanung Bramantia ingin sekali. Maksudnya 2014 ini, kalau tidak halangan, 2014 harusnya bisa jalan. Oke. 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 Oke.